Halo, selamat pagi, Fiverr. Apa kabar semuanya? Silvi doakan semuanya dalam keadaan yang baik ya. Jangan lupa dengan budaya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun serta di air mengalir. Hayo, ada yang tahu gak hari ini kita mau ngapain? Selama satu jam depan kita akan live. Di sini kira-kira material kita hari ini apa ya? Kita akan bahas tentang produk Viva White. Viva White. Kita akan bahas produk baru dari Viva, yaitu Gentle Care. Ada yang tahu gak kira-kira itu produk apa? Itu adalah produk yang cocok banget loh buat kulit sensitif. Ada yang udah tahu belum itu produk apa? Itu produk terbaru dari Viva yang nantinya akan kita jelasin. Kira-kira ada yang udah ketebak belum narasumber kita hari ini siapa? Narasumber hari ini kita keren banget loh. Kita hadiran dua narasumber. Jadi kita di sini akan membahas banyak banget makanya. Kalian jangan sampai kelewatannya. Buat para dropshipper yang udah join, kalian mulai banget langsung ajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu boleh terkait dengan materi hari ini ataupun dengan produk yang akan kita sampaikan ya. Kenapa? Karena seperti biasa, kita akan ada sesi tanya jawab loh. Dan paling menyenangkan, bagi para dropshipper yang aktif bertanya, akan dapat gift voucher dari Viva. Apalagi kan, kalian dapat ilmu baru, kalian dapat insight baru tentang pemasaran produk, kalian juga akan dapat gift voucher yang lumayan banget loh buat belanja. Keren banget kan? So, stay tuned, Kipar. Langsung aja kita ngobrol sama Bu Indra dulu nih. Halo Bu Indra. Halo Mbak Siliviana, apa kabar? Baik Ibu, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Kira-kira hari ini kita bakal bahas apa sih Bu? Produk Nolies tentang Viva Wipe. Ya harapannya bisa meningkatkan penjualan rekan-rekan dropshipper ya. Wah, keren banget dong. Buat produk dropshipper yang masih suka bingung nih, kalau ditanya sama pembelinya, produk apa ya yang cocok untuk mereka? Produk apa ya yang pas untuk keluhan mereka? Nggak usah bingung lagi. Karena sama satu jam depan, kita akan bahas itu bareng-bareng di sini. Pastinya seru banget dong Bu. Tentunya, ya. Oke. Oke. Kepada Bu Indra, dipersilahkan untuk memaparkan produk Nolies-nya. Terima kasih Mbak Siliviana. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mempergunakan hand moisturizer terlebih dahulu. Halo, rekan-rekan dropshipper, apa kabar? Perkenalkan, kami dari PT Vita Farm sebagai produsen dari Viva White. Mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dropshipper yang saat ini sudah bergabung dengan kami. Produk Viva Cosmetics sudah berusia 58 tahun saat ini. Semua produk-produknya sudah bersertifikat halal dan sudah ber-CPKB. Sehingga produk-produknya mutu dan kualitasnya tentunya sangat terjamin. Baik, hari ini kita akan membahas produk Nolies Viva White, yaitu salah satu produk dari PT Vita Farm. Viva White ini adalah produk terobosan baru untuk menghasilkan kulit yang lebih cerah. Nah, di dalam produk-produk Viva White, bahan aktifnya itu bahan-bahan alami yang bisa mencerahkan kulit kita. Di antaranya ada mulberry, ada yogurt, ada soybean, aloe vera, ada licorice, ada camomile. Nah, produk bahan-bahan tersebut tentunya untuk kulit bisa apa saja ya, nanti kita akan jelaskan. Sehingga nanti rekan-rekan dropshipper bisa mengarahkan kepada customer-nya dengan tepat dan benar. Jadi, kalau kita mempergunakan kosmetik, kuncinya tetap ya, sesuai dengan jenis kulit, dengan cara tepat dan benar. Tepat dalam memilih produk dan benar cara penggunaannya. Oke, kita awali dulu produk Viva White. Ini terdiri dari dua kategori, yaitu face care dan body care. Nah, saya awali produk Viva White dari face care dulu, yaitu ada Viva White All-in-One Face Cleanser Mulberry. Jadi, mulberry ini kita ketahui bersama bisa membantu memperlambat pertumbuhan pigment yang ada di kulit kita. Yang mana pigment itu adalah bisa membuat kulit kita menjadi lebih kusam. Jadi, sedikit banyaknya pigment yang ada di kulit kita itu sangat mempengaruhi cerah atau gelapnya kulit kita. Jadi, mulberry ini cocok sekali untuk kulit yang normal, yang kusam. Berikutnya, Viva White Face Cleanser All-in-One Yogurt. Yogurt adalah susu yang sudah difermentasikan, yang kita kenal sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu mampu meregenerasi sel kulit, mencerahkan, menghaluskan, dan di dalam yogurt ini mengandung aluminium slat yang berfungsi untuk menyeimbangkan kadar minyak yang ada di kulit kita. Sehingga, Viva White Face Cleanser Yogurt ini dipergunakan untuk kulit yang berminyak. Berikutnya, Viva White Face Cleanser All-in-One Soybean. Soybean ini adalah kacang-kacangan, kacang gedeleya yang mengandung sangat tinggi protein, yang mana bisa mampu mempercepat regenerasi sel. Sehingga, Soybean ini cocok sekali untuk kulit yang sangat kering, kasar, kusam. Berikutnya, setelah pembersih, kita beralih ke Viva White Clean & Mask. Jadi, Viva White Clean & Mask ini produk yang mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai cleanser, dan fungsi yang kedua sebagai masker. Nah, Clean & Mask mempunyai pH yang balance, maksudnya pH balance adalah pH yang sesuai dengan pH kulit kita. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit kita. Yang kedua, Viva White Clean & Mask ini adalah non-sup, yaitu dia tidak berbusa, tidak mengandung bahan sabun, sehingga tidak mengiritasi kulit kita. Jadi, aman ya untuk kulit kita. Busanya sedikit ya, bahan dasarnya adalah clay. Jadi, praktis dan higienis, pada saat kita pergunakan sebagai masker, cukup tiga menit saja, jadi tidak perlu waktu lama. Tentunya, rekan-rekan Dropshiver masih ingat ya, cara mempergunakan Viva White Clean & Mask ini sebagai masker. Beberapa minggu yang lalu kan sudah kita praktekkan ya. Oke. Nah, Viva White Clean & Mask ini ada tiga varian. Yang pertama, yang berwarna green. Yang berwarna green ini adalah untuk kulit yang berminyak. Kenapa? Karena dia mengandung lime, TTO, aloe vera, dan licorice. TTO itu suatu bahan yang dia bisa mencegah timbulnya bakteri penyebab terjadinya jerawat. Lime, kandungan vitamin C-nya yang tinggi, itu bisa mempercepat penyembuhan luka. Aloe vera adalah menyejukkan, melembabkan. Dan licorice adalah mencerahkan. Yang kedua, Viva White Clean & Mask yang berwarna pink, ini untuk kulit normal. Kandungannya adalah aloe vera, yogurt, dan provitamin B5. Aloe vera itu berfungsi untuk melembabkan yogurt, sama ya, seperti di cleanser tadi, yaitu susu yang difermentasikan, yang mampu mencerahkan, melembutkan, mempercepat regenerasi kulit, dan provitamin B5-nya adalah untuk mencerahkan. Viva White Clean & Mask yang berwarna pink, ini untuk kulit normal. Yang kedua, Viva White Clean & Mask yang warna orange, ini untuk kulit yang kering, yaitu dry fine wrinkle skin. Kandungannya itu honey, honey itu adalah madu, ya, madu kita kenal, fungsinya sangat banyak, yaitu bisa melembutkan, melembabkan, menghaluskan. Ya, camomile, camomile ini untuk mencegah supaya tidak terjadi iritasi. Yang mana di kulit kering ini biasanya kan dehidrasi ya, kulitnya sudah mulai timbul kerutan-kerutan halus. Jadi, bagus sekali kalau di dalam Viva White Clean & Mask yang fine wrinkle ini mengandung aloe vera dan licorice, yaitu untuk mencerahkan. Nah, penggunaannya, kalau kita pergunakan sebagai cleanser, jadi wajah, tangan kita basai, kita ambil sedikit, kita ratakan ke seluruh wajah, kita gerakan dengan gerakan rotasi, baru kita guyur dengan air, selesai. Bisa dipergunakan setiap kali kita mandi. Nah, kalau kita pergunakan sebagai masker, bisa dipergunakan satu minggu, satu atau dua kali. Pada saat mempergunakan Clean & Mask sebagai masker, rekan-rekan boleh kombin ya antara dua ini, misalnya kulitnya kombinasi. Jadi, di daerah yang pipi ini misalnya ada jerawatnya, itu bisa mempergunakan yang normal dan yang berminyak. Jadi, bisa untuk daerah yang normal, itu bisa dipergunakan yang warna pink, baru yang kulitnya yang berminyak, yang ada jerawatnya bisa mempergunakan warna yang hijau, yang green. Oke, berikutnya produk terobosan baru, teknologi baru, yaitu Waterdrop Sleeping Mask. Jadi, Waterdrop Sleeping Mask ini produk yang dipergunakan untuk malam hari. Dia menggunakan teknologi Waterdrop dan Moisture Lock. Yang mana Waterdrop itu pada saat kita ulaskan, kita ketik-ketik dengan tepukan-tepukan ringan, itu akan mengeluarkan titik-titik air yang ada di wajah kita, itulah yang mampu menutrisi dan melembabkan kulit kita. Nah, teknologi Moisture Lock, yaitu teknologi yang bisa mengunci kelembaban air yang ada di kulit kita. Kenapa? Pada saat tidur kita sangat penting mempergunakan sleeping mask ini, karena pada saat tidur itu 25% kulit kita akan kehilangan kelembabannya. Sangat tinggi ya, 25%. Makanya nanti pada malam hari itu banyak sekali produk yang kita pergunakan, nanti kita akan praktekkan step-stepnya apa saja. Nah, Waterdrop Sleeping Mask ini mengandung kolagen, yang mana kolagen itu bisa menjaga kekencangan kulit kita, menjaga elastisitas kulit kita. Aloe vera gel, itu melembabkan, menyejukkan. Spirulina, ya, antioksidan, karena dia mengandung mineral dan vitamin, dikoraisnya adalah mencerahkan. Berikutnya, soothing aloe gel, ya, produk ini juga manfaatnya sangat banyak, dia kandungannya adalah aloe vera juice 200%. Berfungsi untuk melembabkan, menenangkan, dan menyejukkan. Free alkohol, ya, tidak ada alkohol, tidak lengket pada saat dipergunakan, dengan dan cepat meresap. Viva white soothing aloe gel ini bisa dipergunakan dengan apa saja, ya, keuntungannya, itu melembabkan, ya, menyejukkan, jadi banyak, ya, juga bisa mencegah kulit jadi kemerahan, ya. Jadi, apabila kita, apa namanya, selesai aktivitas di paparan sinar matahari, itu bisa kita ulaskan aloe gel, nanti kita jelaskan apa saja di dalam aloe gel ini, ya. Nah, yang pertama bisa kita pergunakan untuk di rambut, yaitu hair dan scalp treatment, jadi dipergunakan untuk di kulit kepala, jadi kalau kita sudah selesai keramas, diulaskan di kulit kepala sambil kita pijat. Setelah itu baru kita bilas dengan air, jadi untuk menjaga agar kulit kepala kita terbebas dari kekeringannya, ya, jadi biar tetap lembab, sejuk, menghindari mencegah supaya tidak terjadi ketombe juga.